Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baiklah pada video kali ini Kita akan coba Menyusun bagaimana cara Membuat daftar kanan Kemudian meng-entry saldo Awal piutang Meng-entry saldo utang Kemudian Membuat daftar persediaan Barang dagang serta saldo Awal persediaan barang dagang itu sendiri Nah untuk menyusun daftar Kanan atau baik itu supplier Maupun customer Kita bisa mulai dari Menulis Kemudian disitu Peleh Cut Atau bisa juga Masuk ke tab menu cut Kemudian peleh cut list Sama saja Untuk membuat daftar customer Klik new Pastikan cut tabnya adalah Customer Kemudian Disitu kalian Masukkan nama customer Kemudian kartu ID Diisi dengan Nomor kartu ID Alamnya Diisi Sesuai dengan Alamat customer Yang ada di soal Kemudian klik selang detailnya Pastikan disitu Untuk tag codenya Pasti fat Kemudian Freight tagnya Itu dipastikan itu sudah ente Kemudian untuk payment is due Nya adalah in a given of day Kemudian diskodinya 10 Belenduinya 30 Kemudian diskon for early payment Itu 1% Serta Montally chart For late nya Satu persen Oke Lanjutkan Hal yang sama Pada customer Berikutnya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Sekarang Yang kedua adalah Data suppliernya Nah untuk card type nya Itu diubah dengan supplier Kemudian masukkan nama supplier Yang ada di daftar soal Masih sama ya Cara pengisiannya Dengan data customer tadi Kemudian cek bayang detailnya Pastikan text codenya adalah fat Kemudian Freight tagnya Ente Dan payment is due Nya adalah in a given of day Untuk diskon day nya 10 Belenduinya 30 Diskon volume Adalah 2% Kalau sudah Kita lanjutkan Untuk supplier yang kedua Terima kasih telah menonton Oke untuk data customer dan supplier selesai Lalu kita close Nah untuk menyusun daftar barang Disini caranya adalah Klik list Kemudian klik item Atau Bisa juga dari inventory Kemudian masuk ke item list Langsung disitu Untuk pilih new Untuk item number Masukkan Nomor barang Atau kode barangnya Kemudian kolom nom Kita masukkan Untuk nama barang itu sendiri Kemudian ini kita checklist Semua Untuk i buy this item I sell this item Dan I inventory this item Kita checklist semua Kemudian untuk i buy this item Ini kita linkkan ke Akun cost of sale Kemudian i sell this item Ini kita masukkan Atau kita kaitkan dengan sell Dan inventory nya Kita kaitkan dengan Akun merchandise inventory Lalu untuk Buying detail nya Disini Untuk Text kode winbox Itu kita isi dengan VAT Kemudian number of item Berbuying unit nya Itu kita isi Sama Kemudian untuk selling detail nya Nah untuk selling detail Disitu ada Best selling price Itu harga pokok standar Kemudian Text kode one sell nya Itu kita isi dengan VAT Untuk selling unit of user Itu kita Satuan belinya adalah Kita kosongkan saja Kalau sudah kita langsung oke Kemudian untuk item berikutnya Lakukan hal yang sama Seperti Di awal tadi Untuk meng input Data persediaan barangnya Oke selesai untuk input persediaan barang dagangnya Nah selanjutnya kita akan coba Meng input saldo dari piutang Kita lihat di buku besar piutang usaha Atau koresifable Saldo nya itu adalah 272 juta ini di buku besar umum Nah kita akan memasukkan saldo awal ini terhadap masing-masing customer nya Atau saldo piutang dagang dengan cara set up balance Terus pilih customer balance Kemudian klik add sell Masukkan nama customer disitu Pastikan untuk terminya adalah 1% per 10 net per 30 Masukkan nomor invoice nya Kemudian masukkan tanggal Untuk memo Itu bisa diisi dengan Pertama kali menggunakan program mayok Untuk saldo nya Disi di kotak Total including text Dengan 80 juta Kemudian untuk text codenya Ganti dengan NT Record Oke Oke lakukan hal yang sama Untuk customer yang berikutnya Terima kasih telah menonton! Oke selesai Untuk Pastikan disitu out of balance nya adalah 0 Kemudian kalau sudah kita close Selanjutnya kita akan entry daftar saldo utangnya Set up balance Kemudian beli supplier balance Nah di supply balance ini Isikan data saldo awal per supplier Atau per faktur Sesuaikan dengan tanggalnya Add purchase Kemudian masukkan nama supplier nya Yang pertama adalah sukses motor Kemudian termennya pastikan adalah 2 per 10 N per 30 Di situ untuk nomor PO nya Ini kita masukkan nomor fakturnya Kemudian tanggalnya Memo nya disitu bisa kita sedangkan pertama kali menggunakan mayok Kemudian masukkan total saldo utang nya Dengan tag coder pastikan disitu adalah Pake Nt Oke Kemudian yang selanjutnya Isikan seperti Yang sebelumnya Oke Jika sudah semua Maka otomatis out of balance nya Pastikan situ adalah 0 Lalu close Broker nya kita akan coba Entry saldo awal dari persediaan barang dagang Caranya adalah Masuk ke inventory Kemudian masuk ke adjust inventory Disitu untuk inventory journal number nya Biarkan seperti itu Kemudian tanggalnya adalah 1 Desember 2014 Dengan memonya itu bisa ditulis dengan pertama kali menggunakan mayok Nah untuk item number bisa kita tap Kemudian pilih inventory yang pertama Kemudian jumlahnya masukkan Terus harga per unit nya Kemudian Masukkan akun Atau dimasukkan ke akun persediaan Atau merchandise inventory nya Kita link kan ke merchandise inventory Kemudian yang kedua pun sama Jumlahkan kuantitinya atau jumlahnya Kemudian harga per unit nya Kemudian link juga Sama dimasukkan ke akun merchandise inventory Lakukan yang ketiga sama 15 unit Kemudian ada satuannya adalah disitu 7600 Kemudian kita link ke akun merchandise inventory Jika sudah Untuk melihat Jurnal nya bisa pakai control R Sekolah sudah oke Kemudian klik record Oke saya rasa cukup untuk tutorial kali ini Terima kasih Sampai ketemu pada tutorial selanjutnya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih